Perkataan Imam Malik Ilmu tidak boleh diambil dari empat macam orang Yang pertama orang yang konyol Orang yang suka berbuat atau berkata yang tidak pantas Dan terang-terangan dia berbuat atau berkata seperti itu Walaupun dia paling banyak wawasannya Paling menghafal hadith Arwah itu minar riwayah Paling banyak meriwayatkan hadith Tapi kalau dia tingkah lakunya itu Konyol Hanya bikin orang ketawa kepingkel-pingkel saja Di majelisnya Melucu saja Maka ini adalah ciri-ciri orang sefi Akalnya lemah Tidak menjaga ilmu yang dia sampaikan Sehingga majelis taklim Seperti Orang nonton Lawak Sedikit-sedikit ngakak kebah-bah Sedikit-sedikit ketawa Tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah Ketika dia bermajelis Ini jangan diambil ilmunya Walaupun Masya Allah Dia kalau ngomong Maklumatnya luar biasa Yang kedua Jangan juga diambil dari pengikut hawa nafsu Yang mengajak orang-orang kepada bid'ahnya dia Pengikut hawa nafsu Dan ngajak orang Untuk mengikuti bid'ah yang dia Yang dia Cetuskan Wala Anil kadzab Alladhi yakdhibu Fi hadithin nas Wa in lam yakdhib fi Fi hadithin rasul Sallallam Jangan juga mengambil ilmu Dari orang yang suka bohong Ketika bicara dengan Sama manusia Walaupun dia tidak pernah Bohong atas nama Rasulullah Tapi kalau dalam keseharian Dia suka bohong Jangan belajar dari orang seperti ini Karena ilmu itu Din Bagian dari agama Tidak bisa kita ambil dari orang-orang yang tidak Thikoh Yang tidak kredibel Ketika dia sudah biasa Tidak berkata jujur kepada Sesama manusia Apa yang menjamin dia tidak akan Bohong Dalam Menyampaikan Sesuatu Dan yang keempat Wala Apa namanya Tidak juga dari Orang soleh Orang ahli ibadah Kalau dia tidak Faham betul Tidak menghafal Hadis yang dia sampaikan Maksudnya Tidak menguasai Walaupun dia ini orang soleh Ahli ibadah Orang baik Tapi Tidak cukup itu menjadi Syarat Atau menjadi kriteria Untuk dijadikan Ulama Jadi ulama itu Selain dia harus soleh Dia harus menguasai ilmunya Nah Perlukah Orang yang akan dijadikan sebagai guru ini Memiliki Tazkiah dari ulama Jawabannya perlu Tazkiah itu maksudnya rekomendasi Pujian Ada pengakuan dari Orang lain yang dia sudah diakui ilmunya Bahwa si Fulan ini memang layak Untuk mengajarkan Itu Itu penting Dan Tazkiah itu Bisa Diketahui Misalnya dengan Dengan pujian Orang-orang yang memang Hidup sezaman dengan Orang yang kita akan belajar Kepadanya ini Dia secara terus terang Mendapatkan Rekomendasi Diakui ilmunya Secara lisan Atau secara tulisan Atau bisa juga Seiring dengan Perkembangan Sistem pendidikan Jadi Tazkiah itu Didapatkan dengan Misalnya Pengakuan suatu Institusi yang Kredibel Jadi misal Seperti Seorang dokter Kapan dia diakui Sebagai dokter Kalau dia punya Punya apa Punya ijazah Nah apakah ijazah itu Bisa didapatkan Dari sembarang sekolahan Ataukah harus Dari Fakultas Kedokteran Yang memang Diakui lah Minimal Apalagi kalau Terakreditasi Ini maka lebih Kuat lagi Tapi paling tidak Harus dari Fakultas Kedokteran Gak bisa dari Fakultas Pertanian Menguangkan ijazah kedokteran Ini adalah Pengakuan Bentuk Tazkiah Lain dari Sesuatu yang Simpannya Institusi Pendidikan Jadi kampusnya jelas Kampus yang memang Mumpuni Dalam mengajarkan Ilmu Syari Bukan kampus Yang terkenal Malah mengajarkan Pemahaman yang Bertentangan Dengan pemahaman Ahlu Sunnah Ya Jadi Ini salah satu Bentuk Tazkiah Untuk masa sekarang ini Ima Para ulama Atau Masyayih Yang memang Terus terang Menyatakan Memuji Prestasi Atau Kualitas Keilmuannya Si Fulan ini Atau Dia memiliki Ijazah Dari Perguruan Atau Dari Ma'ahat Yang Tidak harus Perguruan Tinggi Ma'ahat Juga bisa Yang penting Ma'ahatnya ini Memang Diakui Dalam Mengajarkan Ilmu-ilmu Syari'i Yang kedua Yang kedua Kita bisa Memahami Adanya Tazkiah ini Bila mana Orang yang Mengajarkan Ilmu Syari'i Ini Hidup Di tengah-tengah Sejumlah Orang yang Berilmu Dan mereka Tahu Kalau si Fulan Ini Mengajarkan Ilmu Syari'i Dan tidak Ada yang Mengeritisi Ya Mengeritisi Dalam artian Mengeritisi Dalam masalah-masalah Yang Yang usul Tidak Kalau salah-salah Istihad Ya semua orang Pasti ada Tapi Misalnya dalam masalah Iman kepada Al-Qadar Kok gak sesuai Dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Bukan itu yang dimaksud Jadi Tidak ada Yang Menyatakan Bahwasannya Orang yang Bersangkutan ini Telah menyimpang Dari akidahnya Ahlu Sunnah Atau dari Manhajnya Ahlu Sunnah Mereka semua Tahu Dia mengajarkan ilmu Dan mereka tidak Tidak berkomentar Maka ini merupakan Tazkiyah Secara tidak langsung Karena Seorang ulama Tidak boleh Mendiamkan Adanya orang Yang menyebarkan Kekeliruan Dan mereka tahu Kalau itu keliru Gak boleh Ketika mereka Diam Ini berarti adalah Rekomendasi Secara tidak Saya tidak langsung Yang ketiga Kadangkala Di suatu tempat Hanya ada Orang ini Gak ada Orang lain Yang mengajarkan Agama disitu Daerah pelosok Jadi kalau kita Mau pakai Syarat yang pertama Siapa yang Mau nanya Gak ada orang Ngerti agama Kecuali orang ini Dia satu-satunya Yang merintis Dakwah disitu Maka bagaimana Kita Mengetahui Ilmunya ini Ilmu yang layak Untuk diikuti Maka dari apa Yang dia sampaikan Itu sendiri Ketika dia Menyampaikan Al-Quran Dan Penafsirannya Dari Orang-orang Yang memang Ahli dalam Menafsirkan Al-Quran Dia menukil Hadith Rasulullah S.A.W Kemudian Penjelasan Para ulama Atau Menukil Fatwa-fatwa Ulama Maka Ini Ciri-ciri Bahwasanya Memang dia Belajarnya Benar Rujukannya Jelas Tapi Kalau tidak Pernah Menyebutkan Dari mana Dia menukil Penjelasan Ini Tidak Juga Pernah Menyebutkan Siapa Ulama Yang Mensyarah Dengan Syarah Seperti itu Atau Yang berfatwa Seperti itu Ya Maka Ini Harus Harus Di Waspadai Jangan-jangan Itu semua Dari Rakyunya Saja Padahal Dia tinggal Di daerah Yang Kita Tidak Bisa Menanyakan Tentang Orang Ini Kepada Kepada Orang Lain Jadi Ada Tiga Tadi Imam Memang Diakui Atau Dia Didiamkan Oleh Orang-orang Yang Berilmu Untuk Tetap Mengajarkan Ilmu Atau Yang Ketiga Ilmu Yang Dia Sampaikan Itu Sendiri Rujukannya Jelas Jadi Itu Apa Namanya Masalah Yang Berkaitan Tentang Kemana Kita Harus Belajar Kepada Siapa Kita Harus Belajaran Siapa Orang-orang Kita Harus Hati-hati Atau Bahkan Tidak Boleh Mengambil Ilmu Darinya Walaupun Wawasannya Luas Sebagaimana Yang Jelaskan Oleh Imam Malik Tadi Mudah-mudahan Dengan Kaedah-kaedah Ini Kita Bisa Lebih Selektif Dalam Belajar Agama Karena Kalau Sampai Salah Juga Akibatnya Fatal Wallahu Dalam